Intro Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kobi Info Newsroom Pemirsa, penurunan kualitas sungai secara langsung berdampak pada kesehatan, malu hidup, dan lingkungan Karena itu perlunya pebulihan fungsi sungai yang konsisten Ini tentunya menjadi tugas dan kewajiban dari setiap pemerintah yang ada di Indonesia Tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tengah Dan Pemirsa untuk mengetahui sejauh ini seperti apa Sulawesi Tengah dalam mengelola sungai Kita akan bahas bersama, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Andi Ruli Janggola Selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Assalamualaikum, selamat malam Pak Ruli Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam Pak Mona Terima kasih sudah Terima kasih juga Pak Ruli sudah berkenan untuk berdiskusi bersama Kominfo Newsroom kali ini Pak Ruli kita membicarakan mengenai bagaimana Sulawesi Tengah mengelola sungai Atau sumber daya air pada saat ini Dan tentunya kalau kita ketahui Pak Andi ada beberapa masalah dalam pengelolaan sungai Seperti deforestasi, daya rusak air, pencemaran, perbandingan debit, dan indeks pertanaman Dan untuk saat ini Pak Andi di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri Masalah mana yang sangat menjadi fokus utama kita Pak Dan bagaimana Sulawesi Tengah mencarikan solusi terhadap masalah tersebut Pak Ruli Baik, terima kasih Mbak Mona ya Atas pertanyaannya Dan senang sekali saya bisa diwawancarai dan menginformasikan kepada Femir Sagi PRTV Baik, yang ingin saya sampaikan bahwa di Sulawesi Tengah ini Isu yang paling prioritas memang akibat dari kerusakan sungai ini Tidak lain adalah deforestasi dan sedimentasi Karena memang kondisi Sulawesi Tengah dalam upaya peningkatan fiskal Terus mengundang investor Nah tentunya investasi dari investor ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi rahan-lahan kita Sehingga memang isu yang paling krusial itu adalah deforestasi dan sedimentasi Memang di Sulawesi Tengah wilayah berbukit dan ditambah lagi dengan curah hujan Inilah yang mengakibatkan sungai kita hampir seluruhnya bermasalah Sehingga berdampak kepada lingkungan masyarakat dan permukiman masyarakat Seperti itu Mbak Mona Baik, itu adalah dua masalah utama dari Provinsi Sulawesi Tengah Lalu solusinya dihadirkan oleh pemerintah seperti apa Pak? Baik, kami berupaya terkait dengan masalah deforestasi ini Terus menggandeng berbagai pihak Selain juga kita minta CSR dari para investor Kami juga menggait para LSM, warga masyarakat Untuk bahu-membahu bagaimana bisa menjaga kawasan-kawasan catchment area ini Agar supaya sumber daya air kita ini bisa dimanfaatkan sampai dengan anak cucu Nah juga otomatis ketika sumber daya air ini bisa dipelihara dengan baik Akan berpengaruh kepada peningkatan ekonomi Khususnya petani-petani yang kurang lebih sekitar 85% yang berada di wilayah suruh setengah Dan mereka tentunya sumber daya air yang terpelihara Maka aktivitas pertanaman bisa terus dilakukan dan juga akan meningkatkan indeks pertanaman Nah ini upaya-upaya yang kami lakukan supaya bisa terus menjaga wilayah sungai kita Untuk terus menyediakan air Seperti itu Baik, upaya yang dilakukan tentunya membutuhkan anggaran dan pengelolaan sungai ini Anggarannya cukup besar Pak Ruli Dari mana anggaran kita untuk mengelola sungai yang ada di Sulawesi Tengah ini Pak? Baik, kalau berbicara anggaran Ini hampir seluruh wilayah di Indonesia memang memiliki hambatan terkait dengan fiskal Nah mungkin provinsi tertentu saja yang fiskalnya agak cukup Tapi punya keterbatasan wilayah sungai Nah Sulawesi Tengah ini fiskal yang terbatas Maka strategi yang kami lakukan adalah menggait berbagai pihak APBD yang kami gunakan APBD kita ini hanya sebesar 3 triliun Pak Nah 3 triliun ini untuk mengelola kurang lebih 400 wilayah das Nah itu sangat-sangat tidak memungkinkan Sehingga kami menggait dengan berbagai pihak Pelibatan masyarakat Melakukan kampanye diri kepada masyarakat Untuk bagaimana memelihara sungai Adalah upaya-upaya yang kita lakukan Supaya sumber daya air kita itu terus terpelihara Dan APBD juga tidak terlalu dijadikan permasalahan Karena memang kita menerapkan namanya sistem One River, One Plan, dan One Management Nah dari itulah sehingga mengikibatkan kita Mendapatkan penilaian positif dari Kementerian PUPR Dan tanggal 3 Desember kemarin kami peringkat ketiga secara nasional Seperti itu Baik Walaupun anggaran tidak menjadi permasalahan Seperti yang Pak Ruli sampaikan tadi Tentunya dalam pengelolaan Sukai ini ada hambatan lainnya Kira-kira apa saja nih Pak Dan boleh diberitahukan juga biar jadi percontohan juga Untuk daerah lain yang ada di Indonesia Bagaimana Provinsi Sulawesi Tengah menghandle masalah tersebut Pak Ruli Ya Terlalu naif kalau kami mengatakan uang tidak jadi masalah Uang memang menjadi masalah Ya Tapi kita punya strategi dan inovasi Bagaimana supaya dengan keterbatasan fiskal ini Kita terus bisa melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Nah kami itu membangun sebuah sistem Ada sistem-sistem misalnya sistem SIH3 Sistem yang bagaimana memonitoring hidrologi kita Hidro meteorologi kita Hidro klimatologi kita Yang tujuannya supaya informasi ini tersebarluaskan Lintas kementerian Lintas lembaga dan organisasi masyarakat Sehingga ada dukungan-dukungan yang bisa dilakukan dalam rangka Mengatasi hambatan yang kita miliki tadi Keterbatasan dengan fiskal Nah selain itu juga kami memang Karena keterbatasan fiskal Sarana-pelasarana ini sangat terbatas Penggunaan alat berat Nah ketika banjir ini kan Berdampak kepada rumah masyarakat Nah kami itu alat-alat berat ini Itu sangat terbatas Namun dengan sosialisasi kampanye publik Yang kita lakukan kepada masyarakat Untuk jangan tinggal di bantaran sungai Untuk terus menjaga ekosistem di wilayah sungai Nah inilah upaya-upaya kita Supaya ketika terjadi banjir Nah ini ada upaya mitigasi yang cepat dilakukan Sehingga tidak terdampak bencana dan korban jiwa kepada masyarakat Dan tentunya juga regulasi Nah regulasi ini kita buat Dan kita sosialisasikan dengan cara-cara Edukatif dan konstruktif Sehingga bisa diterima oleh masyarakat Dan bisa diaplikasikan Nah seperti itulah upaya-upaya yang kami lakukan Di Sulawesi Tengah Untuk mengatasi hambatan-hambatan Terkait dengan pengelolaan sungai Baik itu adalah upaya yang kita lakukan selama ini Dan tentunya Pak Ruli Sinergi berbagai pihak juga sangat penting Dalam hal ini Sejauh ini bagaimana Peran Pemda sendiri untuk Menyukseskan pengelolaan sungai yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah Baik terima kasih Ini melalui program-program ketika hari air Ada tanggal 3 Maret itu hari air dunia Nah kita melibatkan anak SD, anak SMP, anak SMA Bagaimana supaya bisa memelihara sumber-sumber daya air ini Melalui kegiatan-kegiatan edukasi Bikin lompat gambar Bagaimana bisa memelihara sumber daya air Memelihara lingkungan Nah ini upaya-upaya kita Yang kita lakukan Agar supaya program-program pemerintah Bisa dilakukan dengan pelibatan semua pihak Seperti itulah yang kami upayakan dan kita lakukan di Sulawesi Tengah Baik selain peran Pemda Tadi Pak Ruli juga menyampaikan Ada partisipasi juga dari anak-anak sekolah Ada lagi Pak pihak lain yang juga kita libatkan Untuk pengelolaan sumber daya sungai ini Yang ada di Sulawesi Tengah Contoh konkret kegiatan lainnya seperti apa Pak? Baik Contoh konkret biasanya kami melakukan kegiatan penghijauan Nah kegiatan penghijauan ini sendiri Biasanya setelah pelaksanaan kegiatan kampanye publik Melalui masyarakat Nah kami melibatkan NGO Melalui program dinas kehutanan Maupun dinas-dinas terkait Melakukan kegiatan untuk penghijauan Di kawasan-kawasan yang terindikasi Dan ada koordinatnya Itu mengalami pengundulan dan sedimentasi tinggi Nah ini yang kami upayakan Dengan membuat rekomendasi-rekomendasi Sehingga melalui peran BAPEDA Sebagai perencana makro Itu mendeliver kepada OPD-OPD terkait Yang memiliki tugas dan fungsinya Dan melibatkan NGO serta investor yang berada di kawasan-kawasan sungai Untuk pelibatan CSR-nya Sehingga program-program inilah yang kami sinergikan Untuk mengantisipasi permasalahan yang kami hadapi Dalam penghujuan sumber daya air Khususnya di wilayah sungai yang ada di Sulawesi Tengah Seperti itu upaya kami Berarti peran masyarakat disini juga sangat penting Dan dari pemerintah Sulawesi Tengah Juga terus merangkul masyarakat Agar bisa melakukan optimalisasi Pengelolaan sungai yang ada saat ini Selain itu Pak Ruli Juga sangat penting adalah Sumber daya manusianya sendiri Yang benar-benar bisa mengatur Dari regulasi, strategi, dan sebagainya Sejauh ini seperti apa yang telah kita lakukan Pak Ruli? Baik, untuk sumber daya manusia Ya tentunya kita terus berupaya meningkatkan kapasitasnya Tentunya kegiatan bimbingan tenis Kegiatan sosialisasi itu Terus kita upayakan Karena memang menjadi kebutuhan bagi Khususnya kami ASN dan aparat Untuk peningkatan kapasitas Nah, di sisi lain juga Kita terus meningkatkan koordinasi dan konsultasi Karena tanpa koordinasi dan konsultasi Maka setiap rekomendasi yang kami terbitkan Melalui tim koordinasi Pengelolaan sumber daya air ini Tidak akan bisa sampai kepada pihak-pihak lain Nah, sehingga kami dalam satu tahun itu Kegiatannya itu Sampai dua, tiga kali Melakukan kegiatan koordinasi dengan lintas Stakeholder Pelibatan LSM, pelibatan perguruan tinggi Lembaga lainnya Termasuk juga para investor Tujuannya untuk rekomendasi ini Supaya bisa dikerjakan oleh multi pihak Tujuannya tidak hanya semata-mata Menggunakan sumber daya APBD Tapi pihak-pihak lain juga Bisa memanfaatkan sumber dayanya Untuk mendorong pemeliraan wilayah sungai ini Dan terakhir kita menekankan regulasi Regulasi ini penting Khususnya di sisi punishment dan reward Nah, ketika ada investasi masuk Tapi tidak bisa memelihara wilayah sungai Maka kita akan melakukan pengawasan ketat Dan kami meminta langsung Bahwa sumber-sumber CSR-nya itu Tidak perlu lagi disetorkan ke APBD Tapi langsung melakukan aksi nyata Dengan pelibatan dan rekomendasi program yang kita inginkan Seperti itu Mbak Mona Baik, tentunya dengan semua regulasi Apa yang telah kita sajikan Untuk pengelolaan sungai ini Ada tujuan tersendirinya Pak Ruli Lalu dengan pengelolaan sungai ini Apa visi yang ingin dicapai di masa depan Oleh Provinsi Sulawesi Tengah Pak? Baik, kalau untuk visi Sulawesi Tengah sendiri Kan kita ingin bergerak maju Agar masuk Sulawesi Tengah itu Rakyatnya lebih maju dan lebih sejahtera Nah, untuk itu mana bisa maju dan sejahtera Maka kita harus bijaksana Memanfaatkan sumber daya air khususnya Dengan bijak dan lestari Karena pemanfaatan sumber daya air ini Kita buatkan memang regulasi khusus Dan memang kita buatkan cadangan-cadangan Dalam pemanfaatan sumber daya air ini Masih harus kita lakukan upaya Untuk penyediaan cadangan khususnya Untuk kebutuhan air minum Nah, karena memang begini Pak Mona Di Sulawesi Tengah ini termasuk Satu wilayah-sulawesi Wilayah yang mengalami Tingkat prevalensi stunting Nah, stunting ini kan dia Terkait dengan penyediaan air Nah, sehingga sumber-sumber daya air ini Memang kita sangat batasi Untuk pemanfaatan Hanya industri Tapi, kita manfaatkan juga Dan kita buatkan regulasinya Dalam rangka penyediaan air Khusus untuk penanganan stunting Karena kita berada di wilayah kepulauan Ada masyarakat yang di daerah remote area Nah, ini terbatas dengan akses air bersih Nah, ini upaya-upaya kita Kenapa penting membeli hara sumber daya air Karena itu dalam rangka Tidak lain untuk penurunan angka stunting Yang secara nasional ini menjadi program Untuk upaya menurunkan angka prevalensi stunting itu sendiri Seperti itu, Bu Mona yang kami lakukan Dan kita upayakan Untuk menjadikan sumber daya air ini Lebih lestari Bisa berkisenabungan Baik Tujuannya Salah satu Salah satu tujuan dari pengelolaan sumber daya air Yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini Berujung pada Kesejahteraan masyarakat Dan juga kesehatan Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi Baik, Pak Ruli Terima kasih Telah berdiskusi bersama Dan berbagi informasi Mengenai kebijakan-kebijakan Yang telah dilakukan Oleh pengelolaan sungai Yang ada di Sulawesi Tengah Kita harapkan ke depan Bisa lebih maksimal lagi Dan mendapatkan penghargaan lagi Ya Pak Ruli Seperti yang telah disampaikan tadi Amin Amin Baik, terima kasih Pak Ruli Selamat melanjutkan aktivitas Selamat malam Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Baik, Pupirsa Itulah dialog kita bersama Dengan Bapak Andi Ruli Janggola Selaku Kepala Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Setelah jeda pariwara Kami akan kembali Dengan berbagai informasi lainnya Tetaplah bersama COVID-4D Terima kasih